kita itu harus mengklarifikasi karena orang itu gak kenal kita tapi seolah-olah ngomong adewiki kok nemen-nemen kok kebangetan lah terlaluan sebenarnya ini masalah yang gak pantas cuman saya sama kak Bujo itu terganggu kemarin itu banyak yang komentar ke rumah orang tua kok gak bawa apa-apa waktu acara apa itu selamat halo teman-temanku semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mas belakrak nah teman-teman dimanapun teman-teman berada hari ini semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala lancar rezekinya dimudahkan segala urusannya pokoknya doa terbaik buat teman-teman semuanya nah ini teman-teman hari ini kita mau curhat ya mau curhat sebenarnya kita dari kemarin-kemarin itu kayak kayak ngomong kayak orang pengen pengen cerita tapi gak dipendem cuma dibaca komentarnya itu kita juga tidak bisa membiarkan kita juga tidak bisa membiarkan pandangan orang lain yang sangat ternyata miring intinya gini kita itu harus mengklarifikasi ya karena orang itu gak kenal kita tapi intinya gak kenal kita tapi seolah-olah ngomong ini adewiki kok nemen-nemen kok kebangetan lah terlaluan jadi ceritanya itu kemarin itu kan kita lagi ada acara seribu harian enak ya enak kita yang meninggal acara yang di rumah itu di gunung situ nah itu ada salah satu subscriber kita itu ya mungkin maksudnya baik ya mungkin maksudnya baik nah komentar seperti ini teman-teman nah komentar seperti ini jadi perlu kita klarifikasi dan kita jelaskan sebenarnya gak enak lah masalah ini supaya teman-teman itu juga tahu semuanya gitu sebenarnya ini masalah yang gak pantas gak penting acara-nya ya acara-nya gak penting cuman saya sama Kak Buju itu terganggu jadi gini kemarin itu banyak yang komentar ke rumah orang tua kok gak bawa apa-apa waktu acara apa itu selamatan kita itu kesana bawa anak kecil ya teman-teman ya masak mau bawa beras mau bawa jadi kita itu menanggung sebagian biayanya teman-teman tapi kita kasih mentahnya saja kita kasih uang tapi yo maksudnya kita kasih uang kutu di video iyo maksudnya ada maksudnya pas penyerahan uang kita harus harus videokan logikanya kan gak masuk akal yo maksudnya neneknya seribu harian terus kita diem-diem aja kan itu logikanya gak masuk jadi kita kesana memang gak mau bawa apa-apa sebenarnya sebenarnya itu burung darah pas mati disana itu sebenarnya sudah beli tapi mati jadi ditelepon tolong beli burung darah sama daging nanti uangnya tak ganti iya sebenarnya tapi karena ternyata dagingnya itu disana ada warungnya jadi ya cuma burung darah intinya gini lah teman-teman intinya kita itu ikut nanggung dana gitu aja kita gak mau repot bawa-bawa apa-apa karena kita gak tahu nanti malah gak gak kandis di belanja ini terus kita itu gak diam aja maksudnya kan ada netizen ya sebagian lah yang bilang ke rumah orang tuanya kok gak bawa apa-apa ya itulah intinya kita gak mungkin lah kita lukai video yang kono diingat asli ini memaksakan memaksakan diri sebenarnya kayak gak enak gitu lah kita itu disana walaupun diingat ngayu masih ikut nanggung biayanya sebenarnya gak pantas untuk di ngomongnya di video ini malah nanggung biayanya di video sebenarnya ini cuma untuk meng-clearkan teman-teman saya itu gak terganggu kalau di diarani padahal mereka gak kenal kita mungkin gak cuma netizen pemirsa saja yang menilai seperti itu karena mungkin juga tetangganya disana iya memang bener teman-teman ada salah satu saudara tetangga memang begitu karena gak mungkin kan emak saya ibunya Mita itu bilang sama tetangga-tangga ini yang nanggung Mita loh ini mungkin logikanya jadi kita kesana itu memang uang-uang teman-teman kita orang kesana tetangganya juga gak tahu tetangganya itu sebenarnya itu seperti apa ya mungkin ya ada satu dua tetangga saudara itu ada memang selain netizen ada memang yang salah satu rasan-rasan tetangga itu bilang ini gawa-gawa ini apa gitu teman-teman masya Allah tapi saya mau disana mau bentak-bentak saya itu sudah membiayai ini gak mungkin logikanya itu loh gak masuk lah jadi saya tuh kadang heran kok sampai antara netizen kok bisa berkomentar seperti itu terus antara saudara atau mambu dulur kok bisa busanya mulutnya lahir omong begitu gitu loh kan gak tahu kan gak nanya kita jadi marilah kita berusaha belajar berpositif misalnya saya misalnya saya membalas perkataan itu ada sebanyak orang gak bawa apa-apa gimana saya ikut membiayai itu gak pantas gak pantas gak pantas itu gini biaya diomong ngomong tapi kita juga dianggap meng moro kayak acara gak nyapo nyapo gak gimana karena selain itu kan adw kan kita kan bawa anak kecil bawa anak kecil bawa motor jauh 15 17 kilo jalan susah repot kita bawa mobil lebih baiknya saya ikut membantu sebagian kita pakai mentahnya teman-teman ya kebutuhannya apa belanjakan sendiri aja ini uangnya beres teman-teman karena kita gak tahu butuhnya apa apa kan gak tahu yang tahu kan jadi gitu lah intinya gitu teman-teman terus masalah ini banyak juga teman-teman netizen yang komentar ya sebenarnya itu ibunya kandungnya masih hidup tapi kok gak pernah kayak gak akur kayak gak tahu gak pernah kayak gak pernah apa ya silaturahmi gini ya itu di video kedua itu akan kita jelaskan tapi mungkin detail lain video di season kedua ceritanya itu panjang mungkin bisa jadi part 1 part 2 part 3 kalau teman-teman nonton kalau ada yang mau nonton ya bisa menyiapkan cemilan atau minuman juga lah karena gini teman-teman itu perjalanan hidup itu orang itu kan gak tahu ya masa lalunya gak tahu jadi jadi kalau teman-teman menilai ibunya Mbak Mita itu masih ada tapi kok gak mungkin selama di video teman-teman R.W. kok gak tahu ya ya itu pasti ada sebabnya teman-teman pasti ada sebabnya sebenarnya sebabnya gak ingin kita menceritakan itu karena itu rahasia karena kita itu adalah bisa dibilang kayak upload figure kayak kita harus kita harus klarifikasi sebenarnya kita gak ada apa-apa sama ibu ya cuma baik-baik aja masa lalunya yang agak pokoknya nanti kita ceritakan sedetail mungkin ya biar teman-teman itu gak bertanya-tanya gak mikir negatif tentang kita wongduwe cik punya orang tua cik punya orang tua kok koyo-e kok wis gak butuhin kita bukan begitu bukan seperti itu kita itu baik-baik saja justru kita itu menjaga hubungan itu gak gak wakrab-akrab terus setiap pertemuan sering ibu kesini tapi kita gak bikin video karena ibu gak mungkin malu gak mau dibikin video kita pun juga kalau ada saudara datang tamu banyak disini saudara banyak disini tapi mereka ya kita menghormati beliau beliau ini gak asal ngempaknya video kalau gak dapet izin gak semua saudara kita itu aku takutnya kayak di video ini kok di video kita mau videonya emegur koncok-koncok bolo-bolo youtube yang sudah yang sefrekuensi ngerti dunia itu ada yang angin masuk video jadi lebih nyaman gak ngumpaknya ya biasa sering jadi itu gak sepenuhnya di publik iyalah gak semua saudara kita teman kita itu masuk konten itu demen mereka punya privasi masing-masing ada juga yang demen ya saudara dari bapak saya itu demen di video cuma saya juga jarang banget kesana karena jaraknya terlalu jauh apalagi sebelum ini kan kendaraannya juga kendaraan yang tua di perjalanannya jalanan yang tapi sebenarnya teman-teman kalau masalah silaturahmi antara kita sama dulur-dulur kita sebenarnya itu yang lebih sering itu kita teman-teman ibaratnya satu tahun itu kita silaturahmi ke saudara-saudara itu ibaratnya membensasi satu bulan satu kali mereka itu belum tentu satu tahun dua kali jadi belum tentu satu tahun satu kali dua kali ngendangi kita tapi kita itu kayak kayak gak isonan ya mesti enak waktu ngidul ya mungkin cegah harga video teman-teman karena kesel kadang disana itu orang sibuk semua sibuk di ladang jadi gak enak gak ada di rumah kalau gak pas liburan bisanya malam malam ya kan melewati hutan melewati orang orang gunung orang orang perdalaman itu hidupnya di ladang hidupnya petani 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 hutan gak petani kaleng-kaleng maksudnya itu petani totalitas teman-teman jadi saudara-saudara kita yang disana itu bener-bener petani tapi niat maksudnya orang kok petani ecek-ecek ini jadi di kebun itu bener-bener koyok rumah misalnya koyok rumah jadi dirumah cuma malam makhrib itu sudah ada dirumah kalau pagi sampai sore jangan ngarep bisa ketemu kalau kesana tanamannya itu banyak sekali apa saya fokus ini tebu jenek jenek jagung tapi sapinya juga banyak jadi gak ada waktu untuk dirumah teman-teman ngurusi tanduran kebun ngurusi sapinya banyak itu sudah gak bisa leren gak bisa istirahat ya mungkin tren nenek paling kalau hari raya hari raya hari raya itu pun paling punya tanggung jawab ngupeni sapi gak bisa full seharian duluan mesinpun hari raya itu nah mungkin itu saja teman-teman penjelasan kita malam ini mohon maaf kalau ada penyampaian dari keluarga kami saya sama istri yang kurang berkenan di hati teman-teman tapi ini penting buat teman-teman yang menilai kita negatif masalah kemarin bagi teman-teman yang menilai kita positif ya terima kasih terima kasih alhamdulillah ini cuma khusus buat teman-teman subscriber yang menilai kita itu negatif jadi kita memang harus larifikasi kita itu minta tolong kalau misalnya bukan kepada kita saja kepada siapapun kita itu harus berusaha untuk positif thinking berbaik sangka kalau misalnya ada sesuatu yang jadi oh paling harus nginik oh paling juga karena kan juga kenal udah gitu aja ya teman-teman saya akhiri dulu curhat malam ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih